Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu misalnya lulus tepat waktu, itu menjadi satu program prioritas, kemudian mahasiswa kami mempunyai IPK minimal 3,25, jadi ini menjadi program utama kami, di mana diharapkan mahasiswa-mahasiswi kami itu benar-benar unggul, kompetitif dan profesional, sebagaimana yang ada di dalam visi dan misi kami, itu dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan kami juga terus menerapkan bahwa dalam proses perkuliahan, pendidikan dan pengajaran itu berbasis riset, jadi mereka sudah diajarkan di dalam perkuliahan bagaimana belajar dengan baik, tidak hanya baik, tapi juga diajarkan bagaimana mereka berpikir secara kritis, kemudian mengembangkan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran, dan juga yang perlu kita perhatikan tetap kita menanamkan nilai-nilai keislaman, di dalamnya. Jadi kita harapkan alumni kami tidak hanya unggul, kompetitif dan profesional, akan tetapi juga sebagaimana tagline dari UIN ya, knowledge, quality dan integrity. Jadi ada kesalahan, akan tetapi juga punya integritas yang baik, jadi itu sudah mulai kita tanamkan sejak di dalam proses perkuliahan. Jadi selain akademik juga ada kita kembangkan kegiatan-kegiatan non-akademik, sehingga mahasiswa-mahasiswi kami tidak hanya dalam bidang akademik yang bagus, prestasi akademik yang bagus, akan tetapi mereka juga mempunyai prestasi-prestasi non-akademik yang bagus, yang diharapkan akan menjadi kompetensi tambahan, selain mereka diarahkan untuk menjadi seorang pendidik atau tenaga kependidikan itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa fakultas ini diantara adalah berbasis riset ya, saya ingat, apakah ini merupakan salah satu distingsi dari fakultas Ibu Tarni dan Ibu Inibu? Ini merupakan satu misi kami ya, saya kira UIN Jakarta juga mempunyai misi yang sama, sehingga kami juga menurunkan misi itu di dalam misi kami. Jadi betul, dalam proses perkuliahan kita mengajarkan pada mahasiswa, agar mereka sudah mulai belajar untuk melihat sesuatu masalah, itu tidak sekedar melihat saja, tetapi juga menganalisisnya. Jadi kita mulai dari perkuliahan itu sendiri, perkuliahan mulai dari persiapannya, kemudian pelaksanaannya, itu kita harapkan dengan benar-benar berbasis riset. Nanti mungkin Pak Wadek satu bisa menjelaskan lebih lanjut, terkait dengan bagaimana proses perkuliahan itu sendiri yang berbasis riset. Karena saat ini, sebagaimana kita tahu bahwa mahasiswa kita dituntut tidak hanya mempunyai kemampuan, tapi juga mempunyai daya kritis, artinya mempunyai kemampuan. Kalau kita bilangkan 4C gitu ya, jadi 4C salah satu diantaranya adalah bagaimana mereka harus kritis, tapi kritis yang konstruktif, bukan yang destruktif gitu ya. Jadi kita sudah melatih mahasiswa-mahasiswa untuk kritis, untuk melakukan analisis terlebih dahulu, melihat dari berbagai aspek dahulu, sehingga betul-betul kita harapkan mahasiswa kami itu yang unggul, kompetitif, dan profesional dengan mempunyai daya kritis yang bagus. Termasuk diantaranya kami juga mengajarkan bagaimana agar mereka terbiasa untuk berkolaborasi, karena mereka juga dituntut untuk masa depan mereka untuk berkolaborasi. Bagaimana mereka bekerjasama dengan melalui metode-metode perkulian yang kita terapkan, metode diskusi, metode kerjasama. Polak-polak di sini mungkin seperti apa? Terbiasa dengan bekerjasama. Ketika kita terbiasa dengan bekerjasama, mau nggak mau kita akan menghargai orang lain. Kita bisa menerima pendapat orang lain. Dan itu bagian yang kita ajarkan juga di dalam proses perkulianan. Terutama ketika kita menerapkan metode-metode. Ketika kita membuat mereka diskusi-diskusi kecil, mereka kita buat mereka untuk melakukan proyek-proyek kecil, melakukan beberapa aktivitas, aktivitas dalam perkulianan di mana mengharuskan mereka untuk bekerjasama. Ketika bekerjasama, mau nggak mau mereka harus menghargai pendapat orang lain, menerima betulnya. Ini kan diharapkan akan membuat wawasan mahasiswa kita, karena kita juga punya misi kan bahwa kita menginginkan mahasiswa kita yang mempunyai wawasan keagamaan yang moderat. Nah itu dimulai dari bagaimana berpikir kritis, kemudian bagaimana mereka bisa bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Betul, menerima, menghargai pendapat orang lain. Kita mulai dari yang dalam proses perkulianan juga. Termasuk diantaranya kita bisa menerima berbagai perbedaan pendapat, tidak hanya perbedaan pendapat dari para pemikir, artinya yang kita kaji dalam materi perkulianan, akan tetapi juga kita membiasakan mereka untuk menghargai pendapat teman-temannya, yang mungkin berbeda dengan dia. Jadi ini adalah proses-proses. Kita harapkan C yang berikutnya, itu adalah terkait dengan kreativitas. Ini juga kita mendorong terus mahasiswa kita dengan bimbingan para dosen untuk kreatif. Sekedar contoh, kami punya UKM misalnya POSTAR, dan mahasiswa kami juga terlibat banyak di kegiatan UKM yang ada di universitas, maupun yang ada di DEMA, SEMA, atau kegiatan mahasiswa program studi. Mereka melaksanakan berbagai kegiatan, yang diharapkan itu akan melatih kreativitas mereka. Jadi kreativitas tidak hanya di dalam perkuliahan, akan tetapi juga di luar perkuliahan. Betul, betul. Jadi diharapkan mereka juga mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir terkait dengan communication, K, C yang berikutnya. Betul. Dalam perkuliahan mereka harus mengemukakan pendapatnya. Itu merupakan satu cara bagaimana mahasiswa bisa menyampaikan ide gagasannya. Nah, ketika menyampaikan ide gagasannya, maka mereka harus dilatih. Bagaimana beretika untuk menyampaikan pendapat. Bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, betul, betul, mereka sudah dilatih. Selain di dalam kuliah, perkuliahan, mereka juga dengan berbagai kegiatan mahasiswa, dengan berbagai kegiatan apakah mungkin saat ini dengan webinar dan sebagainya, mereka melakukan kegiatan, mau gak mau mereka akan dilatih. Bagaimana menjadi MC, bagaimana menjadi memberikan sambutan. Mereka ada calon dulu yang akan dihadapan dengan banyak murid. Betul. Mereka juga akan praktek. Public speaking menyampaikan ide, gagasan, pesan-pesan, materi-materi. Kita sudah mulai latih dulu di ruang kelas, dalam proses-proses kekuliahan, maupun di luar kelas. Karena terus terang, UIN Jakarta mempunyai budaya akademik, kultur akademik yang sangat bagus sekali. Jadi diharapkan apa yang menjadi visi-visi kita, biaya itu mencetak calon-calon pendidik, calon-calon guru, yang mempunyai kompetensi, keunggulan, yaitu unggul di dalam akademik maupun juga non-akademik, akan tetapi juga menjadi mahasiswa yang solid, IT, dan juga mempunyai integritas yang bagus. Jadi saya kira ini adalah tujuan kami, dan apa yang kami lakukan. Betul. Apa yang kami lakukan adalah mengarah ke sana. Termasuk diantaranya bagaimana dosen-dosen kami harus melayani. Karena kami juga mempunyai dosen-dosen yang sangat inspiratif. Yang karena sangat penting sekali, mahasiswa butuh figur yang bisa menjadi inspirator, yang akan menginspirasi. Jadi kami punya beberapa dosen yang selain, mereka memang mempunyai kompetensi di bidang itu, akan tetapi juga punya kelebihan-kelebihan tertentu. Baik itu dalam dunia akademik maupun non-akademik. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Sampaian itu punya figur-figur. Punya tokoh-tokoh dari Fakultas Tarbiyan, yang menjadi tokoh nasional, yang menginspirasi. Jadi kita butuh inspirasi. Mahasiswa itu butuh figur ya, butuh inspirator. Yang diharapkan itu bisa memacu, memotivasi mahasiswa untuk belajar, dan meraih cita-citanya. Kan mahasiswa ini harus menjadi figur dirinya sendiri. Betul. Sebagai mahasiswa calon guru. Selalu kita tanamkan bahwa saudara masuk FITK UIN Jakarta itu tidak mudah. Karena maksudnya kan kompetitif sekali ya. Jadi dari sekian banyak PT KIN, misalnya UIN Jakarta kan selalu pada urutan teratas. Sangat kompetitif. Sehingga ya mereka sudah punya potensi yang bagus. Tinggal kami harus mengarahkan, membimbing, mengajarkan. Sehingga potensi yang ada bisa berkembang dengan baik. Baik, menyambung apa yang disampaikan Ibu Dekan. Saya ingin saya ke Pak Kadir sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik ya. Pak Kadir, sepenggulan fakultas ini, saya ingin danya dulu seperti apa ini sepertinya struktur kurikulum yang dikembangkan di Bidisa Duitung Jakarta itu seperti apa? Termasuk juga atmosfer suasana akademiknya. Struktur kurikulum kita mengacu kepada standar nasional pendidikan. Saya kira seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar mahasiswa lulusan kita itu punya daya saing nasional ya terutama. Nah dari aspek akademik itu minimal ada empat hal yang bisa diacu untuk mutu ya. Yang pertama itu adalah standar kompetensi lulusan. Yang kedua standar isi dari kurikulumnya itu sendiri. Kemudian standar proses. Nah yang terakhir itu standar penilaian. Nah dari standar kompetensi lulusan itu, kita disini menjamin betul bahwa setiap prodi itu menyusun apa yang kita sebut CPL. CPL itu capaian pembelajaran lulusan yang menekankan agar alumni kita nanti punya peran ya. Ada tiga hal yang dibahas di CPL itu adalah kemampuan aspek pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang terakhir itu adalah aspek sikap. Nah kebetulan kita ini adalah universasi Islam, kita menambahkan di satu yaitu ada namanya integrasi, integrasi keilmuan. Nah berdasarkan tujuan dari keempat hal itu, kami mencoba salah satu program yang kita kembangkan itu adalah ada namanya pengembangan model-model pembelajaran yang integrasi, integrasi keilmuan. misalnya kimia dengan keislaman. Ada juga yang prodi-prodi yang berbasis memang sudah keislaman itu integrasinya justru keumum. Jadi integrasi keilmuan. Ya integrasi keilmuan. Saya kira itu dari situ dilahirkan, mengangsa-ngangsa di dalam perkulianan seperti yang disebut. Bu Dukan tadi pernah mengacu misalnya di dalam standar proses itu, pembelajarannya harus holistik, harus integratif, harus kooperatif, harus saintifik, melatih penalaran. Dan yang terpenting lagi bahwa seluruh pembelajaran juga itu harus dikaitkan dengan riset seperti yang disampaikan oleh Bu Dukan. Karena hanya riset yang bisa membuat pengetahuan itu update. Saya kira visi tarbiyah itu salah satunya adalah, visi kita adalah mengembangkan pembelajaran dan evaluasi yang berbasis riset. Karena riset ini yang bisa mengikuti perkembangan. Nah bentuk-bentuk nyata dari riset itu antara lain adalah, di setiap perkuliahan itu ada tagihan untuk mereka misalnya merangkum hasil-hasil penelitian dari jurnal, merangkum hasil penelitian dari penelitian-penelitian terkini. Sehingga apa yang kita berikan di tarbiyah ini memang mengikuti tren, selalu update, baik tren nasional maupun tren internasional. Bisa dalam bentuk mini riset juga ya? Nah ada mini riset juga. Ada tugas-tugas mahasiswa. Yang memberikan tugas mahasiswa, memakukan tugas. Dan beberapa tugas-tugas itu misalnya yang mata kuliah TLP ya. Ada dulu namanya mata kuliah yang langsung praktek ke sekolah. Itu alhamdulillah ada juga yang sempat membuat riset yang bisa dipublish di jurnal-jurnal yang ada secara nasional. Jadi untuk meningkatkan mutu keunggulan termasuk tadi, adakah perubahan-perubahan yang radikal di dalam pengembangan kurikulum tadi Pak? Oh iya Pak, banyak. Mungkin sebagai contoh ya, mungkin saya juga mewah alumni. Masa lalu seperti itu. Ya tentu saya karena ikuti perkembangan zaman sehingga harus ada loncatan. Ya loncatan. Saya kira itu yang menarik disampaikan oleh Budekan tadi. Loncatan kita kan mau mengubah ya bagaimana proses pembelajaran berbasis konten itu menuju berbasis kompetensi. Nah kalau kompetensi itu, kalau kita yang mencapai kompetensi yang mempunyai daya sain ke depan, memang pelatihannya harus berbasis proyek, berbasis penalaran, ada diskors yang dibangun di kelas. Saya kira itu salah satu lompatan kita itu. Ini kan juga menarik kan, apakah sebetulnya saya ingin tanyakan juga ya, apakah misalnya kurikulum itu juga berbasis kepada kebutuhan pendidikan dasarnya gitu kan. Karena bagaimanapun itu juga harus saling mengait gitu kan, seperti apa. Kan paling tidak terbeda sebagai desain kurikulum juga gitu kan untuk pendidikan dasarnya. Kita juga melakukan ini semacam treasure study untuk melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap calon guru ya, kompetensi calon guru yang akan mengajar. Sebagai contoh misalnya, dari masukan-masukan itu ada masyarakat menginginkan agar ada intervensi teknologi dalam pembelajaran. Makanya di Tarbiyah ini salah satu yang kita majukan juga itu adalah ada mata kuliah-mata kuliah yang berbasis teknologi. Jadi kalau dia ketinggalan ya. Ketinggalan. Maka ada praktikum pamunnya, praktikum komputer yang kadangkala itu digunakan sebagai sertifikatnya ya, digunakan sebagai SKPI namanya ya, surat pendamping. Terus, ada atmosfer akademik mahasiswa pekuliah di kelelang dunia apa? Ya saya kira... Dinamika intelektual ya, teman-teman gitu ya. Ya. Saya rasa melihat sangat kondusif. Sangat kondusif. Dinamis. Jadi diskusi-diskusi yang tadi kan kita mengacu ke standart ya. Ada diskusi, ada pembelajaran yang kooperatif, kelompok-kelompok kecil. Ada minyirise. Ada sikap kritis tadi. Ada kritis. Itu terangsang untuk mahasiswa. Terangsang. Karena memang ya kalau kompetensi yang mau ditingkapkan kan salah satu ciri itu memang pembelajarannya harus challenging. Harus berbasis masalah, berbasis project tadi sehingga menggali mahasiswa untuk membangun penalaran istilahnya ya. Karena di abad ini kan memang kalau informasi itu bisa dicari oleh mahasiswa lewat Youtube, lewat apa. Tapi membangun penalaran itu yang per daya kritis itu yang perlu ditemani oleh dosen-dosen yang inspiratif tadi. Bahkan Pak Kadir pengalaman sekarang selama masa pandemik ya itu. Saya melihat justru mereka lebih banyak berpendapat ya. Melalui misalkan video conference. Kemudian di chat forum juga ternyata tuh kalau biasanya mahasiswa yang tahu sebenarnya nih. Karena tahun lalu itu dua pertuan pertama kan masih offline. Itu diam. Tapi begitu di online maupun di chat forum itu aktif. Nah ini salah satu perbedaan mungkin ada beberapa mahasiswa yang memang lebih nyaman pada saat seperti itu. Pak Kadir, apa namanya paktutas terbiasa kan adalah salah satunya paktutas yang banyak prodi ya. Ya. Ini mungkin bisa jadikan apa sih ini prodi-prodi. Pasti juga akreditasinya saya kira dari masyarakat. Baik. Baik. Ya. Ingin tahu prodi-prodi apa saja yang ada di paktutas terbiasa dan tumbuhannya. Mungkin tak akan dipercaya jelasin. Baik. Makasih. Kami punya 16 prodi. 12 prodi itu program S1 dan 4 prodi program S2. S1 itu yang paling tua adalah PAI ya gue. Program studi pendidikan agama Islam. Program studi pendidikan bahasa Arab. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan matematika, kimia, fisika, IPS, manajemen pendidikan. Ada PAUT yang khusus untuk pendidikan dasar, PGMI. Nah untuk program magister itu ada 4. Itu program manajemen pendidikan. Yang mempersiapkan calon-calon lulusannya nanti jadi pimpinan di madrasa. Terus ada yang S2 bahasa Inggris. Ada lagi S2 bahasa Arab ya gue. Ada 4. Nah Alhamdulillah kita sudah ada 8 pak. Yang pak kreditasi A. 8 lagi. Dari 16. Dari 16. Dari 16. Termasuk yang S2. Jadi sekitar 50%. Dari 16. 8 yang A. Dari 16. Ya termasuk S2 nya. S2 nya itu ada 2 yang A. Kalau S1 nya ada 6 yang kreditasi A. Dan kita punya proyeksi kedepan. Mungkin 60% ya gue. Yang dapat A gitu. Karena kita sedang menunggu untuk agreditasi juga untuk divisitasi untuk magister pendidikan bahasa Inggris. Dan juga kita sedang mempersiapkan untuk proyek-proyek yang belum teragreditasi unggul. Sekarang kan istilahnya unggul ya. S1 juga akan mengambil program S2 nya. Magister nya. Betul. Untuk pendidikan matematika misalnya kami juga punya rencana untuk mengembangkan itu. Rencana pengembangan kami lebih ke program yang lebih tinggi ya. Saat ini mohon doa restu nya kami sedang mengajukan rusulan yang sudah sampai di Kemenang. Untuk program S3. Doktor untuk Pendidikan Agama Islam. PAI. Baru satu. Yang sudah kita ajukan. Dan sedang kita persiapkan untuk program S3 PPA. Pendidikan Bahasa Alam. Nomor 1 ya. Jadi kita lebih linear ya. Jadi pengembangannya lebih ke magister dan juga ke program doktor. Dan Alhamdulillah tahun 2021 ini untuk izin pendirian program studi pendidikan profesi guru juga sudah turun. Yang biasanya kami hanya melaksanakan program untuk PPG dalam jabatan. Kedepan kami juga siap untuk melaksanakan pendidikan profesi guru untuk para jabatan. Bisa jelaskan pendidikan program baru ya. Bisa jelaskan secara engkau. Baik. Jadi untuk saat ini untuk menjadi guru harus ada sertifikat. Artinya harus sudah lulus pendidikan profesi. Sebagaimana mungkin kalau di NOS gitu ya. Kalau untuk farmasi mereka kan harus punya sertifikat juga menjadi opetaker. Untuk ke depan dan sudah mulai diterapkan saat ini. Untuk guru kalau hanya sarjana pendidikan saja. Maka sebenarnya dia belum punya hak untuk mengajar. Untuk mengajar. Untuk mengajar. Maka harus mengikuti pendidikan profesi guru. Itu berapa lama? Satu tahun. Satu tahun. Dan memang lebih banyak prakteknya ya. Jadi lebih banyak prakteknya. Karena fokus kepada bagaimana melatih mereka untuk siap menjadi guru. Apakah pendidikan profesi guru ini sama dengan masa saya dulu namanya ATA 4? ATA 4. Model-model seperti itu lah. Model-model seperti itu. Jadi sekarang sedang dikembangkan. Lebih spesifik ya. Lebih pendidikan profesi guru ya. Semacam-semacam itu. Karena bentuknya kan sertifikat ya. Jadi sertifikat profesi. Jadi setelah lulus maka mereka berhak untuk. Apa artinya bukan ini. Artinya berhak untuk bisa mengajar. Iya. Untuk mengikuti. Misalnya untuk sertifikasi guru. Mereka juga harus mempunyai. Saratnya harus mempunyai. Sertifikat pendidikan profesi. Apakah mereka nanti akan daftar dalam pendidikan profesi guru ya. Apakah mereka dari alumni fakultas pendidikan. Atau bukan dari luar? Kalau dalam jabatan kan ada dua ya. Saat ini yang sedang kita laksanakan. Yang pertama dalam jabatan. Yang kedua prajabatan. Peraturan perundangannya tidak mewajibkan dari alumni pendidikan tarbiah. Yang kemudian kita kritisi dan kita ajukan. Agar ada perubahan kebijakan tersebut. Karena kami sangat berharap bahwa. Yang bisa melanjutkan. Itu adalah alumni dari tarbiah. Alumni dari pendidikan. Karena alumni dari pendidikan itu sendiri kan juga banyak. Itu harapan kali. Jadi artinya boleh dari luar? Ya bisa. Bisa dari luar. Ya itu. Jadi itu yang apa ya. Yang sedang kita bahas. Terutama di Forum Dekan Tarbiah ya. Kemarin misalnya di Forum Dekan Tarbiah. Kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Perdetak Forum Dekan Tarbiah. Untuk PT KI, PT KIN. Ya kalau bisa alumni dari pendidikan. Atau alumni dari tarbiah lah. Yang bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Itu sebagaimana kalau apotekar itu kan harus dari farmasi. Kalau nos itu harus dari perawat gitu ya. Jadi keperawatan itu harapan-harapan kami. Kalau jadi psikolog berarti S1 nya psikologi gitu. Tapi ini mungkin menarik sih betulnya. Ini faktanya begini ya. Juga banyak urusan dari fakultas lain. Yang juga menekuni dunia pendidikan. Apakah nanti juga akan dibolehkan nanti. Peraturan perundangannya membolehkan. 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 Jadi saya kira itu masih penting ya. Ya betul. Bisa. Untuk perjabatan ya. Artinya kalau dalam jabatan kan semua guru. Artinya sudah berprofesi menjadi guru. Baru kemudian mengikuti. Untuk bisa mengikuti sertifikat guru kan harus punya sertifikat. Sertifikat. Harus punya sertifikat profesi guru. Ya. Boleh Pak. Peraturan perundangan menunjukkan boleh. Jadi tidak. Tidak. Tetapi pengalaman ketika kami mendampingi PPL. Atau ketika melihat dari proses belajar mengajar di kelas. Yang dilakukan oleh seorang guru. Sangat jauh berbeda alumni dari tarbiah. Yang memang sudah dipersiapkan. Sedemikian rupa untuk menjadi guru. Mulai dari kurikulumnya. Prosesnya. Suhasana akademiknya. Memang diarahkan untuk menjadi seorang guru. Akan sangat berbeda. Ketika guru itu bukan alumni dari tarbiah. Jadi memang harus ada spesifikasi keunggulan tersendiri. Kalau memang dia alumni dari pendidikan. Dari apa ya. Dari tarbiah atau dari pendidikan. Baik. Saya ingin ke Pak Kadir. Mohon-mohon Pak Muin ya. Pak Muin. Saya kira tadi sudah banyak digambarkan. Bagaimana Pakultas Tarbiah. Usah untuk mengembangkan pendidikannya. Pasukan mahasiswanya. Supaya unggul dan berkualitas. Seperti calon guru. Pak ingin tahu. Seperti apa sih. Seperti kebijakan dari segi sarana-perasana. Fasilitas yang ada di Pakultas Tarbiah. Tarbiah ini. Pak mungkin bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih. Tarbiah ini kebetulan punya dua gedung Pak. Yaitu di kampus 1 disini. Dan gedung. Versi kami kampus 2. Kalau versi Uwin kampus 4. Pendidikan profesi guru itu. Itu pendidikan profesi guru yang di Gojong Sari. Nah. Sekiranya sesuai dengan visi misi. Fakultas Tarbiah. Kita mensupport. Untuk mendukung. Sesuai dengan kebijakan Fakultas. Dari sisi sarana-pasarana. Ya kita. Terkait dengan pengembangan guru. Dan ini ya. Jadi kita siapkan laboratorium. Laboratorium itu ada. Laboratorium komputer. Komputer itu. Ada tiga fakultas. Ada prodi. Kalau fakultas disini ada. Di lantai 2. Di gedung PPG ada di lantai 3. Kemudian ada juga yang prodi matematika khusus. Laboratorium komputer. Ada laboratorium IPA juga. Ada laboratorium mikroteaching. Dari sisi laboratorium. Kemudian dari sisi. Fasilitas gitu ya. Fasilitas kelas itu. Juga kita siapkan untuk. Memungkinkan mereka nyaman dalam belajar. Misalkan. Ya jelas kalau. AC itu standarnya ya. AC. Kemudian proyektor. Screen. Kemudian papan tulisan. Termasuk juga itu kepentingan mikroteaching. Ya betul. Mikroteaching kita dilengkapi. Dengan peredam suara. Kemudian CCTV. Dan ada komputer khusus. Dan itu bisa. Merecord. Apa namanya. Kita bisa merecord. Kita bisa merecord. Semua kegiatan. Mikroteaching. Jadi kalau misal kita ingin lihat. Kegiatan mikroteaching. Jurusan pendidikan biologi. Di bulan. Di semester lalu. Itu bisa dilihat. Jadi. Guru pun. Kita bisa melakukan penelitian. 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 Hasil dari. Yang dilakukan oleh. Mahasiswa. Itu sisi fasilitas. Perkuliahannya. Seperti itu. Kalau dari si pengembangan. Lemp. Saya cerai. Lemp. Kita setiap tahun. Selalu menganggarkan. Untuk pengadaan. Alat. Bahan. Habis pakai. Tentu. Bahan habis pakai. Banyak. Jat-jat kimia. Kalau misalnya. Fisika juga. Kalau di matematik. Banyak. Alat. Untuk. Pengembangan. Media. Visual. Untuk. Alat. Pengadaan. Kita. Anggarkan. Setiap tahunnya. Sekarang. Saya mendorong. Ke. Laboratorium. Khususnya. Itu. Semacam. Melakukan. Mini. Jadi. Mereka melakukan eksperimen. Tentang. Apa yang sederhana. Yang mungkin. Durasinya. Gak lebih dari. 10 menit lah. Karena mungkin. Kalau di YouTube. Terlalu kelamaan. Orang juga. Agak bosan. Minta kepada. Laboran. Di sini. Ternyata. Ada dua. Channel. Laboratorium. Jadi. Kita juga support. Dengan. Beberapa. Perlengkapan. Memungkinkan. Untuk melakukan. Kegiatan. Tentu saja. Saya juga berterima kasih. Atas universitas. Untuk memfasilitasi. Misalkan. Zoom. Sehingga. Itu semua. Kita manfaatkan. Dan sekarang. Semua dosen. Satu akun. Seperti. Seperti itu. Itu sangat mensual. Untuk menghasilkan. Lulusan. Fakultas Kardia. Yang umbil dan kompetitif. Profesional. Saya kira. Kan. Bukan juga. Bukan semata. Yang didukung oleh. Apa namanya. Kulikulum yang bagus. Sarana dan perasaan. Yang memadai. Tapi mungkin. Bergantung pada. Faktor. Sumber daya manusianya. Yang artinya. Pak Win. Sebagai salah satu. Yang juga menangani. Bidang SDM Pak. Seperti apa sih. Sebenarnya profil guru. Profil dosen. Tenaga pendidikan. Di Pak Kutus Tergai. Ya. Kita kan. Di Tarbiah ini. Punya sekitar. 200 dosen. Dan sekitar. Staff itu. 28. Paling banyak. Karena Tarbiah itu. Pertama. Prodinya. Paling banyak. Yang kedua. Mahasiswa. Yang ketiga. Tentu saja. Dosennya juga. Paling banyak. Dari 200. Itu. 12 orang. Guru besar kita. 9 diantaranya. Yang status guru besar. PNS. Dan 3 orang. Status guru besar. 12 guru besar. 12 guru besar. Seperti itu. Dan. Saya kira. Kalau istilah budekan. Kita memiliki. Dosen-dosen yang. Istilahnya. Gila ya. Kita ada. Beberapa dosen yang gila. Yang itu menjadi. Figur ya. Dan itu menjadi. Bagian dari keunggulan. Keunggulan kita. Misalkan. Ada yang gila. Menulis buku. Profesor Abu Dinata. Lebih dari 60 buku. Bahkan. Pak Kadir ya. Kemarin. Ada yang gila. Menulis artikel. Dan penelitian. Itu. Pak Dewi Nanto. Tahun 2018. Lebih dari 22. Artikel. Yang terpublish. Di. Jurnal. Terindeks. Tepuk. Gila menulis. Artikel. Di jurnal ini. Yang ketiga. Ada yang gila. Menulis. Di majalah-majalah populer. Ini. Pak Dr. Muhbid. Setiap bulut. Berapa. Hampir. Bahkan. Setiap hal. Ada. Informasi. Ada yang publis. Melalui media. Masa. Setiap hal. Tapi ditulis. Saya kira prestasi mereka. Dosen-dosen terbiaya. Sudah bagus. Contoh. Misalkan. Di masa pandemik. Orang banyak mempermasalahan. Bagaimana riset dan sebagainya. Malah justru. Dosen-dosen kami. Di antaranya. Selama masa pandemik. Satu tahun ke lalu. Ada satu dosen. Dari kuasa Inggris. Itu. Menghasilkan 20 artikel. Yang terlebih. Di antaranya. Satu. Artikel. yang terpublish di Skopos Q1 ada satu dosen tadi Bapak Didi ya ada satu dosen yang dalam satu tahun itu tiga artikel publis di jurnal terindeks Skopos Q1 Ibu Mayla PhD ada juga kita bukan hanya mengembangkan disitu Pak jadi kita juga memberikan apresiasi apresiasi untuk dosen terbaik setak terbaik tahun kemarin ini tahun 2021 ini tiga dosen terbaik di antara tadi Ibu Mayla dengan tiga publikasi di Q1 Pak Didi dengan dua puluh publikasi satunya di Q1 dan ada satu dosen terbaik yang juga ini direkturnya jurnal FBTK ya Pak Yazid MPD itu luar biasa jurnal TABIA pengawal ya ya hebat saran untuk publikasi dosen-dosen disitu sekarang TABIA sendiri sudah SINTA 2 dan kita memiliki empat ya Pak Karya yang sudah SINTA 2 dua SINTA 3 dan dua sedang proses pengajuan akreditasi untuk jurnal sendiri 4 TABIA punya berapa? ada 8 8 totalnya tapi 6 sudah terakreditasi dari 6 itu 4 terakreditasi SINTA 2 dua SINTA 3 yang dua sedang proses pengajuan akreditasi yaitu AJME Algoritma Journal of Mathematical Education dan JC apa namanya tadi kan guru besar juga banyak lalu bagaimana dengan dosen-dosen yang apa namanya yang doktor itu termasuk program peningkatan menjadi doktor itu seperti apa Pak? kita memiliki 36 lektor keparah Pak dan kemarin mungkin dua minggu yang lalu kita mengundang mereka dan Alhamdulillah membentuk komunitas yang menuju guru besar jadi kalau tahun ini ada program yang namanya akselerasi guru besar maka di fakultas terbiak kita membangun komunitas menuju guru besar karena kalau mereka dibiarkan mungkin ada wah sudah kelelahan atau mungkin banyak kesibukan jadi akhirnya tidak maka dengan komunitas itu di grup kita buat WA grup ya itu di komunitas itu mereka saling mengingatkan saling mensupport gitu mudah-mudahan ya kita berharap sih dalam dua tahun ke depan ini ada beberapa yang sudah bisa masuk gitu kan usul-usulnya itu salah satu upaya yang kita lakukan terutama kita menyiapkan konsultasi yang sifatnya untuk artikel ya dan publikasinya jadi ada dosen-dosen yang luar biasa tadi termasuk itu yang ada lapan Pak Buinan atau Bu Mayla itu kita minta untuk membantu tim dosen ini untuk bagaimana karena kebanyakan masalahnya bukan banyaknya tapi satu di publikasi artikel itu mungkin bisa berbagi pengalaman di komunitas itulah mereka untuk saling membantu saling mensupport bagaimana menuju guru besar mudah-mudahan saya kira menarik ya banyak dosen saya yang menulis jurnal ya saya ingin tanya keberdekaan dulu keberdekaan seperti apa sih sebagai kebijakan dorongan kepada para dosen untuk mengembangkan apa nanya dosen jurnal tadi baik pertama memang karena ini tuntutan ya jadi kebutuhan di dalam IKU indek kinerja utama kami sebagai edekan memang dituntut dituntut kami mentargetkan memang tidak terlalu banyak artinya 20 atau 40 dari dosen itu tiap-tiap dosen harus ada satu jurnal gitu jadi 1 banding 20 kalau tidak salah seperti itu ya di dalam indek kinerja utama kami jadi kami akan mendorong dan sudah kami lakukan mendorong dosen-dosen kami untuk bisa mempublikasikan artikel-artikelnya kebijakan yang ada di kami yaitu yang pertama kami mempunyai kegiatan annual conference ya yang kita sebut sebagai ICM International Conference on Education on Muslim Society Alhamdulillah untuk tahun ini sudah berlangsung yang ke-7 jadi sudah ICM yang ke-7 nah dari hasil artikel-artikel yang dipresentasikan kemudian dipublikasikan ini mendorong para dosen untuk menulis menulis yang kemudian outputnya artikel bisa di dalam bisa dipublikasi dalam bentuk jurnal maupun proseding proseding pun juga diharapkan juga proseding yang benar-benar bagus ya jadi yang diakui lah sudah tridekskopos ya Pak ya tridekskopos sudah tridekskopos jadi ini yang kami lakukan selain itu kami juga mendorong dosen-dosen kami untuk mengikuti berbagai kegiatan even-even international conference sehingga diharapkan itu tadi mereka bisa mempublikasikan karya-karyanya tidak hanya melalui conference akan tetapi outputnya adalah publikasi itu diantara yang kami lakukan ya memang kami hanya tidak banyak memberikan stimulus tidak banyak memberikan apa ya kalau mau dikatakan stimulus stimulus lah kalau reward kan belum reward ya jadi memang tidak banyak akan tetapi semangat dari dosen kami karena kami saling mensupport untuk selalu mengingatkan untuk selalu mengingatkan agar mereka para dosen pun juga mengembangkan akademiknya dengan salah satu diantaranya adalah menulis artikel menulis di jurnal sebenarnya tidak hanya jurnal jurnal adalah salah satu diantaranya akan tetapi juga menulis buku dan sebagainya jadi itu yang kami lakukan memang ada tagihan secara apa ya memang harus kami lakukan ada indeks-indeks kerja utama yang harus kami capai dan ini tidak hanya untuk dosen tapi juga untuk mahasiswa itu yang perlu digarisbawahi sehingga pada saat mereka para dosen itu mempublikasikan artikelnya itu juga melibatkan melibatkan mahasiswa yang kami harapkan mahasiswa juga sudah punya pengalaman mempublikasikan artikelnya baik itu dalam bentuk seminar maupun nanti dalam bentuk tulisan atau dalam jurnal proceeding maupun yang lainnya jadi ini sudah menjadi satu kebiasaan yang sangat bagus budaya yang sangat bagus di fakultas terbiaya tidak hanya gitar biaya seluruh UIN kan mempunyai budaya kademi yang bagus dan kami mengembangkan itu kami mengikuti dan mengembangkan itu sekedar contoh untuk mahasiswa PBSI kemarin itu ada sekitar 40 berapa karya yang dipublikasikan 40 ya 60 mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu punya tulisan yang dipublikasikan sebanyak 60 tadi jadi mahasiswa sudah dilatih juga untuk mempublikasikan saya misalnya hampir tiap tahun itu mengajak mahasiswa kami untuk konferen tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri pada saat sebelum pandemi kemarin tahun 2019 awalnya kalau tidak salah itu saya mengajak mahasiswa saya ke Malaysia dua mahasiswa untuk presentasi ke sana yang kemudian memang kalau seperti itu seringkali dalam bentuk proseding ya jadi memberikan pengalaman mahasiswa kami untuk presentasi memberikan pengalaman mahasiswa kami tidak hanya menulis artikel tapi juga punya pengalaman ketika mereka kita ajak dalam konferen mereka mau gak mau akan terberinteraksi sehingga apa ya suasana akademik jiwa-jiwa akademik gitu ya akan terbangun jadi mereka sudah punya kemampuan untuk komunikasi sudah punya kemampuan untuk mempublikasikan dan sebagainya ini sebenarnya menarik ya bicara soal mahasiswa saya ingin tanya ke wakil dengan bidang ke mahasiswa Dr. Halimi Pak Halimi seperti ini sepertinya apa kemijakan peningkatan kreativitas mahasiswa kita ini apa kemijakan terima kasih saya sebagai wakil saya sebagai wakil bidang tiga yang bidang oleh mahasiswa kerjasama dan lelumi itu memiliki agenda tiga agenda besar yang pertama kami bekerjasama dengan kajur-kajur bagaimana berusaha supaya mahasiswa kami itu selesai kuliah tepat waktu oleh karena itu kebijakan di lapangan bagi mahasiswa yang aktif di organisasi kami melarang kalau mereka itu semesternya tinggi jadi paling tinggi itu semester di tiga semester lima jadi ada batas iya dibatas supaya mereka tidak terlena dengan organisasi sehingga penyelesaian kuliahnya terhambat terus yang kedua kami juga ingin membakali mahasiswa-mahasiswa itu pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan di kampus tetapi itu dipandang memiliki memiliki kompetensi yang dibutuhkan misalnya kemarin dewan eksekutif mahasiswa fakultasi mutabiah dan laluan misalnya kemarin mengadakan beberapa kali kursus-diskursus tentang the teacher future bagaimana menjadi guru masa depan baik di waktu pandemi COVID ataupun juga di luar COVID nah itu karena ketika di kurikulum ada kami juga siap memfasilitasi mereka untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang diharapkan mahasiswa kami itu memiliki daya saing yang cukup baik karena kan seperti saya juga menarik pertanyaannya Pak Ananang apa distingsinya ya jelas memang fakultasi mutabiah buruan itu sangat distinktif dengan misalnya PG&E misalnya pendidikan guru itu sebenarnya kami itu pendidikan guru sekolah plus kenapa karena kurikulum kami sama dengan UNJ sama dengan sama dengan lebih ditambah kelebihannya dengan pengetahuan agama cukup banyak itu baik baik di kegiatan di kelas atau juga di luar kelas makanya meskipun kami itu ada pendidikan guru Biaud ada pendidikan guru PG&E tapi kemampuan agamanya juga cukup lumayan bagus disamping juga pengetahuan-pengetahuan tentang jadi guru profesionalnya juga baik atau juga mungkin kalau di guru itu kan kita ini kan disamping jadi guru jadi pendidik juga jadi konsultan konsultan pendidik nah itu kami terus gitu makanya kami kerjasama-kerjasama yang kami lakukan misalnya terus untuk mengawal bagaimana caranya dan mahasiswa kami itu memiliki kompetensi yang diharapkan pada masa depannya misalnya kami kemarin baru saja bekerjasama dengan DIMOM dalam kegiatan bagaimana cara menanggulangi menanggulangi teroris misalnya atau jangan sampai jangan sampai mahasiswa kami terjaring atau terpapar dengan kegiatan-kegiatan terorisme atau intoleran karena itu juga kami fakultas ilmu tanpa juga berusaha untuk mengawal mahasiswa supaya menjadi guru yang betul-betul humanis menjadi guru yang betul-betul profesional menjadi guru yang betul-betul spiritualis gitu jadi tidak saja mengajar di kelas tapi juga ketika malam mereka mendekatkan diri berdoa kepada Allah supaya murid-muridnya itu jadi murid yang soleh dan solehah jadi pendekatannya pendekatan sosial atau vertikal juga kira-kira dilakukan kalau di kalau dilihat dari apa namanya kan mereka ini kan dari macam-macam background seperti apa sih kopil mereka mungkin bisa jelaskan ya memang background latar belakang mereka itu meskipun standarnya itu berasalkan rekrutmen mahasiswa itu kan mereka dianggap berkemampuan untuk masuk dengan standar nilai tertentu memang mayoritas sih backgroundnya itu dari alia meskipun ada juga 1-2 dari SMKA ada juga 1-2 dari SMA dan biasanya kalau yang latar belakang pendidikan SLTA-nya itu dari SMA itu mereka lebih banyak pengambil kodi-kodi umum bisa ada biologi kimia fisika bos Indonesia ya kami ya ada mata kuliah praktikum kira-kira dan ibadah dan disitulah mungkin nanti dosen-dosen itu akan diinformasikan bahwa cara pelakuan dosen terhadap alumni latar belakang alumni alia dengan latar belakang alumni SMK atau SMA mungkin pelakuannya akan diberikan pelakuan yang berbeda sehingga pada akhirnya mereka mempunyai pepetensi yang setara gitu setara sama satu lagi Pak Ahlimi seperti apa sih sebetulnya dari segi sikap mahasiswa faktor serga ini mereka ini kan sepertinya lebih disiplin ya ini apakah mereka memangkan atau diri supaya calon memang ada kia tertentu untuk mentawadukan mereka yang pertama gini mungkin berawal dari nawai itu style guru itu kan mungkin mahasiswa kami itu kan ketika mau masuk itu mungkin dalam benak pikirannya itu potret yang terbayang dalam pikirannya itu style guru jadi guru itu kan seorang figur seorang teladan seorang yang sosok yang pantas diikuti sehingga mungkin tanaman jiwa seperti itu akan melakar terbawa sehingga kami di kampus ini tinggal memoles melalui kegiatan-kegiatan akademik kelas atau juga melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas atau juga melalui kerjasama-kerjasama dengan kampus-kampus baik di level lokal di level nasional atau juga di level internasional karena kami sebagai wakil DERAN 3 itu memidami kerjasama itu selalu saja melibatkan alumni mahasiswa dosen dan tenaga pendidikan sehingga dengan harapan supaya mahasiswa-mahasiswa kami itu memiliki wawasan tidak saja hanya di kampus sendiri makanya juga fakultas tarbiyan salah satu fakultas yang menginisiasi itu diberlakukan apa bukan menginisiasi kampus merdeka merdeka belajar dengan harapan supaya mahasiswa kami itu punya wawasan akademik wawasan akademik kampus lain baik baik yang dibawa kemenang ataupun juga yang dibawa kemenikun ataupun juga mungkin yang berada di luar negeri kami kan sudah terbiasa kerjasama dengan Eropa Amerika Timur Tengah kemarin juga dengan Afrika sebentar lagi kami juga akan menjalin kerjasama dengan Afrika sebentar kalau yang dengan Center of Excellence dengan Victoria dengan Australia itu sudah berjalan ya sudah berjalan di level internasional tapi juga kami akan merambah di Afrika kemarin sudah berkomunikasi secara intens antara pihak universitas pihak bangunas dengan yang mulia dukes yang ada di Kenya dan kenapa kami akan membidik dengan UMAH universitas UMAH karena universitas UMAH itu kalau kita pelajari kelihatannya standarnya masih di bawah kita jadi kita masuk dulu ke perguruan tinggi Islam yang masih di bawah kita nanti kalau kita sudah mahir kita akan karena jangan salah di Afrika itu banyak juga perguruan tinggi yang grade-nya itu di atas kita sangat bagus dan itu kita lihat di internet itu publikasi ilmiahnya bukan ratusan ribuan ribuan dalam setahun ribuan saya bilang ini di Afrika karena ternyata katanya di Kenya itu tempat base campnya NGO jadi ketempatan orang-orang remawan rupanya sehingga mereka mendirikan lembaga-lembaga terpemuka yang tarapnya itu tarap ya tarap Eropa ada yang bertarap Amerika ada yang bertarap Timur Tengah yang cukup bagus jadi kalau terkait dengan trisola studi yang dilakukan seperti apa sih popul alumni lulusan dari Pak Ketestar Bia ini iya popul alumni lulusan mahasiswa yang kami harapkan pertama prestasi akademiknya bagus yang kedua prestasi non-akademik yang terisi di SKPI ini cukup lengkap sehingga kalau misalnya mereka itu ingin mengaktikan diri melalui jalur seorang guru masuk PPG juga tidak akan memperoleh kendala yang berarti terus kalau misalnya mereka ingin menjadi seorang dosen seorang profesor tentu dia bisa melanjutkan pendidikan dasar tingkat S2 sampai tingkat S3 dan kalau misalnya mereka juga ingin menjadi entrepreneurship ingin menjadi seorang wira usahawan ini juga setiap tahun memfasilitasi mahasiswa kepotensi-kepotensi sebagai wira usahawan jadi banyak lah yang berhasil ya iya segera banyak juga yang berhasil bukan hanya jadi guru bukan hanya jadi guru artinya alumni terbihan banyak yang punya pesantren banyak peribuan yang punya sekolah banyak juga bahkan alumni itu yang menjadi pengusaha pengusaha motiv sotong berbas baik bapak dan ibu saya kira karena waktu juga terbatasi sebelum closing mungkin ada sesuatu yang disampaikan mungkin dari ibu rektor dulu eh mohon maaf ibu rekan dulu oke baik jadi FITK Winjakarta benar-benar ingin menjadi FITK yang unggul kompetitif dan profesional tapi kita tidak pernah lepas dari tagline kita knowledge fighting integrity ini yang kemudian selalu kami sampaikan dan selalu kami doakan untuk seluruh sifitas akademika FITK Winjakarta khususnya para mahasiswa kami agar ilmunya bermanfaat dan membawa berkah sehingga benar-benar bisa menjadi manusia-manusia yang unggul manusia-manusia yang bisa menjadi teladan yang membanggakan insyaallah terima kasih saya kira Tarbiah secara terus menerus ingin memperbaiki kurikulum dan situasi akademik yang humanis yang memiliki nilai-nilai integrasi tetapi juga alumni kita itu menguasai pengetahuan-pengetahuan cukup untuk bersaing di dunia kerja tidak hanya di dunia pendidikan tapi sesuai dengan profil kita itu ada sekitar empat menjadi guru di satuan pendidikan menjadi entrepreneur menjadi asisten peneliti dan juga bisa membuka usaha-usaha misalnya kalau calon guru matematika bimbel-bimbel begitu tapi yang terpenting adalah ada nilai tadi yang harus menjadi ciri pembeda dari universitas lainnya saya kira Pak Boit saya kira ini Pakultas Targa ini saya selaku wakil dekan 2 itu akan mensupport sebisa mungkin untuk bagaimana memfasilitasi akademiknya termasuk juga pengembangan dosen menuju guru besar kemudian mendorong untuk selesai S3 dan itu mungkin mungkin fasilitas dan juga sistem tata kemudian insyaallah tahun ini dan tahun depan kita akan berbasis terakhir Pak mohon terakhir 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 tetapi juga kami akan mencetak untuk menerangkan agar orang yang soleh dan soleha dan bisa melanjutkan mencari beasiswa pelamati jadi jangan salah, guru itu hanya cinta-cinta kecil biasa saja dari guru dia bisa mencintai, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi Mosef, Bantang, bisa tidak mencintai terlihat dikasih deh terima kasih baik, terima kasih kepada ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih